Intro 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 Alam dan Sosial Atau disingkat IPAS Kelas 4 Nah kita belajar di bab satunya adik-adik Tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi Kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat Ayo kita baca percakapan berikut ini Kamu suka sayuran tidak? Tanya agak Suka sayur, buah, kacang Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan Jawab Mia Aku pernah baca Katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas Kata Ian Makanan pokok seperti sagu, nasi, dan singkong Juga berasal dari tumbuhan Kata Banu Wah kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua Kata Dara Nah ini tadi percakapan Aga dan teman-temannya Adik-adik apakah kalian suka makan sayur? Sayur apa yang kalian suka? Nah sayur itu kan berasal dari tumbuhan Ternyata tumbuhan itu juga termasuk salah satu sumber makanan Untuk manusia Selain itu tumbuhan juga menghasilkan udara Atau menghasilkan oksigen Untuk manusia dan hewan bisa bernafas Nah selain itu ya adik-adik ya Makanan pokok kita juga berasal dari tumbuhan Adik-adik tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan Bagi manusia dan hewan Juga berperan penting nih Dalam ketersediaan udara yang kita hilup Untuk bernafas Nah bisa dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi Bagaimana bisa ya? Yuk kita belajari semua hal tentang tumbuhan Pada bab satu ini ya adik-adik ya Nah tujuan pembelajaran pada video kali ini Adik-adik akan belajar mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan Dan mendeskripsikan fungsi-fungsinya Untuk tujuan pembelajaran kedua dan ketiga Akan kita sampaikan di video selanjutnya Adik-adik seperti manusia nih Yang mempunyai tangan dan kaki Tumbuhan itu juga memiliki anggota tubuhnya Setiap anggota tubuh pasti memiliki fungsinya masing-masing Yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan Untuk bisa bertahan hidup Nah seperti akarnya adik-adik Berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah Lalu apa saja ya bagian tubuh dari tumbuhan Dan apa fungsi dari masing-masing bagian itu Yuk kita belajari bersama-sama Ayo adik-adik kalian bisa lakukan percobaan ini Bersama orang tua kalian Atau teman-teman Atau dengan guru kalian Nah apa saja yang perlu disiapkan Yang pertama Adik-adik bisa siapkan satu batang bunga yang berwarna putih Atau bisa juga seledri Lalu ada pewarna makanan Lalu satu buah gelas atau wadah Untuk menyimpan bunga atau seledri Dan kalian bisa berikan juga stiker label untuk nama kalian Nah cara kerjanya bagaimana Isilah gelas dengan air secukupnya adik-adik Teteskan pewarna makanan sampai airnya itu berwarna cukup pekat ya Setelah itu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas tersebut Tuliskan stiker label dengan nama kalian Dan tempelkan di gelasnya Diamkan selama satu malam Lalu kalian akan bisa amati apa yang terjadi Nah nanti air berwarna ini akan masuk ke dalam batang adik-adik Nanti batangnya akan ada warna mungkin pewarnanya merah Atau pewarnanya kuning atau hijau atau biru Nah nanti batangnya pasti ada warna merah Kuning atau hijau atau biru Nah apa yang terjadi pada seledri atau bunga ini Yang terjadi nantinya adalah Bagian daun atau bagian batang akan berubah warna Sesuai warna dalam gelas Sesuai warna air yang ada di dalam gelas Nah sepertinya air dalam gelas ini akan naik Ya naik ke batang lalu naik ke daun Jadi kalian amati nih adik-adik Berikutnya Cobalah adik-adik memotong nih bagian tangkai Atau bagian bawah dari seledri atau bunga itu Apa yang kalian amati? Nah ketika Kak Citra mempraktekkan Yang Kak Citra amati adalah Pada bagian dalam batang itu akan terlihat ada air yang berwarna Ini membuktikan bahwa air naik ke daun melewati batang tersebut Bagian tumbuhan apa nih yang kita amati pada percobaan ini? Ya bagian tumbuhan yang kita amati adalah bagian batang Lalu apa ya kira-kira fungsi dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut? Berarti apa ya fungsi batang? Ya fungsi batang adalah mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan Percobaan ini adik-adik membuktikan bahwa batang itu berperan dalam proses Distribusi air ke seluruh bagian tumbuhan dan distribusi makanan untuk tumbuhan tersebut Adik-adik sama ya seperti anggota tumbuh kita Bagian tumbuh dari tumbuhan juga memiliki peran dan fungsinya masing-masing Ayo kita belajar bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya Kak Citra punya gambar nih adik-adik Yuk kita cari tahu apa nama dari masing-masing bagian tumbuhan tersebut Yang A nah ini adalah bunga Lalu yang ditunjukkan oleh tanda panah B adalah daun Lalu yang ditunjukkan C adalah buah Berikutnya D ini adalah bagian akar Yang E adalah bagian batang Nah ini adalah bagian-bagian tumbuhan adik-adik Ada bunga, ada daun, buah, batang, dan akar Nah ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah Yuk adik-adik kita simak selanjutnya Apakah adik-adik tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Yuk kita cari tahu adik-adik Nah ini adalah fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan Yang pertama ada daun Nah daun ini tempat tumbuhan membuat makanan Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh Loh masa tumbuhan bisa makan? Nah adik-adik nanti kalian akan mempelajari di materi selanjutnya Tentang proses yang namanya fotosintesis Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan Nah proses ini terjadi di daun adik-adik Yang kedua ada bunga Nah bunga ini adalah tempat berkembang biakan pada tumbuhan Bunga sudah bisa berkembang biak dan akan menjadi biji nih adik-adik Kalau berkembang biaknya ya Nah bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina Yaitu ada putik dan benang sari Nah ini nanti akan bersatu lalu berkembang biak menjadi biji Nah biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali Lalu ada batang nih adik-adik ya Batang ini gunanya untuk menghantarkan air Nutrisi atau set mineral Dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan Dari akar Akar itu fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah Juga untuk menopang tumbuhan Supaya tetap bertiri tegak Dari akar ini Air dari dalam tanah kan diserap Lalu dihantarkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan Berikutnya ada buah Nah buah ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan Dan melindungi biji di dalamnya Biasanya kalau kita makan di dalam buah itu ada bijinya ya adik-adik ya Nah biji ini bisa kita tanam kembali Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegunaan masing-masing bagian tumbuhan Akar Nah akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di dalam tanah Untuk beberapa jenis tumbuhan akar juga terdapat di atas tanah Bahkan menggantung Nah pada pohon beringin ya adik-adik ya akarnya menggantung Nah akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan Nah jika tumbuhan tidak memiliki akar Tumbuhan akan mudah dicabut Mudah roboh ketika diterpa angin Atau hanya terbawa air saat turun hujan adik-adik Nah zazat mineral dan air yang diputuhkan Untuk membuat makanan di daun Itu diserap oleh akar dari dalam tanah Namun pada beberapa tumbuhan tertentu Akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral Tetapi juga sebagai penyimpan cadangan makanan Nah misalnya tumbuhan yang akarnya bisa kita makan itu jenis umbi-umbian Singkong, ketela rambat, dan lain sebagainya Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga Nah bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan Jadi nanti antara benang sari dan putih akan bertemu Lalu disini nanti akan menjadi biji Bagian tumbuhan yang ketiga ada daun Nah bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis tadi adik-adik Nah fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan Nah taukah adik-adik mengapa ya daun itu berwarna hijau? Ya daun itu berwarna hijau karena di dalamnya mengandung zat warna hijau daun Yang disebut dengan chlorophyll Nah kalian jadi tau kan daun itu berwarna hijau karena ada zat namanya chlorophyll Nah daun itu terdiri atas pangkai dan helai daun Bagian tumbuhan berikutnya ada batang Nah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah adik-adik Ya daun, bunga, dan buah itu kan masih nempelnya di batang Nah batang ini juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar Serta zat makanan hasil fotosintesis juga diedarkan oleh batang ini ke seluruh bagian tubuh tumbuhan Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah Buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji di dalamnya Contoh nih adik-adik ada buah mangga dan buah apel Nah buah itu kan terdiri atas daging buah Daging buah ini biasanya yang kita makan dan biji Nah kalau bijinya itu kita tanam bisa menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang baru Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya Berikutnya ada biji Nah biji ini merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan di bunga Antara serbuk sari dan putik Nah jika biji ini ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru Biji itu ada kepingnya adik-adik ya Nah yang akan kita kenal biji pada tumbuhan itu ada dua Biji yang berkeping satu atau monokotil dan biji yang berkeping dua atau dikotil Nah itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya Adik-adik dari bagian-bagian tumbuhan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama Apa saja ya bagian tumbuh-tumbuhan tadi Ya ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah Nah adik-adik harus ingat ya bahwa bunga dan buah itu tidak selalu ada pada setiap tumbuhan Jadi ada juga tumbuhan yang tidak memiliki bunga atau buah Pertanyaan yang kedua Bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau untuk melindungi diri? Ya untuk bertahan hidup itu tumbuhan ada akar dan batang Ingat ya adik-adik ya kalau tumbuhan tidak ada akarnya akan mudah dicaput Akan mudah layu ya mati ya Kalau ada air hujan akan mudah hanyut Begitu juga dengan batang Batang itu juga untuk bertahan hidup Nah bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Nah yang berperan untuk tumbuh ya ada akar, ada batang, dan ada daun Lalu bagian mana nih dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biya? Nah bagian yang berperan untuk berkembang biya atau berfungsi untuk berkembang biya adalah pada bunga Terima kasih telah menonton!